Inilah guys kegiatan-kegiatan pantom chapter gediri mendulang berkah di wisata religi lima wali Jawa Timur. Simak terus videonya. Selamat datang di channel Iwantok bersama Iwandarma. Kali ini saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan dari pantom chapter gediri yang wisata religi wali lima Jawa Timur. Kalau kalian baru menemukan channel Iwantok dan tertarik akan kegiatan-kegiatan wisata religi wali Songho, jangan segan-segan guys, subscribe saja dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Iwantok ini guys. Inilah guys member-member pantom chapter gediri sehingga dulu di rumah Om Zainuddin untuk berdoa bersama-sama sebelum berangkat ke wisata religi wali lima Jawa Timur. Bisa dilihat di penampakan member-member pantom chapter gediri berdoa bersama-sama agar perjalanan pulang dan pergi dalam jiaroh ini selamat dan mendapatkan berkah berlimpah guys. Member pantom chapter gediri jam 12 maram berangkat bersama-sama dengan konvoy yang dipimpin oleh kedua chapter pantom chapter gediri Om Nuli menuju jiaroh yang pertama yang dikunjungi yaitu seh Jumadil Gubro Trolloyo Mojokerto kira-kira perjalanan menempuh waktu sekitar 2 jam sampai lokasi tersebut guys. Alhamdulillah nyampe makam Trolloyo Member-member pantom chapter gediri baru sampai di makam Trolloyo Mojokerto dan sudah berparkir rapi di depan makam tersebut guys. Sebelum memasuki makam Trolloyo Mojokerto ini diwajibkan berbadan rapi dan bersih yaitu bisa pakai sarung untuk yang laki-laki kalau untuk yang perempuan harus pakai busana muslim guys. Inilah guys kegiatan pertama dari wisata religi lima wali Jawa Timur bisa dilihat di penampakan member-member pantom chapter gediri sudah duduk rapi di depan makam seh Jumadil Gubro yang dipimpin oleh juru kunci makam untuk mengirim doa kepada seh Jumadil Gubro guys. Jaring yang mantap! Acara selanjutnya member-member pantom chapter gediri menuju ke Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya dan berjalanan kira-kira menempuh satu jam sampai lokasi makam Sunan Ampel Surabaya guys. Bisa dilihat guys sampai Sunan Ampel Surabaya masih pagi sekali. Sebelum masuk makam Sunan Ampel Surabaya member-member pantom chapter gediri minum kopi dulu supaya tidak mengantuk. Belum diketahui oleh member-member pantom chapter gediri yang siarah ke makam Sunan Ampel yaitu ada air dari sumur peninggalan Sunan Ampel yang berada di dalam masjid yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan membuat wajah awet muda seizin Allah subhanahu wa ta'ala guys. Setelah memasuki makam Sunan Ampel dan mengirim doa kepada Sunan Ampel member-member pantom chapter gediri foto-foto di pintu gerbang masuk makam Sunan Ampel Surabaya guys. Acara berikutnya member-member pantom chapter gediri menuju makam Sunan Giri yang ada di Kebomas Gersik guys. Di kota Gersik ini ada dua wali songo yaitu Sunan Giri dan Sunan Gersik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim dan tak heran jika kebanyakan orang juga menyebut kota Gersik sebagai kota wali atau kota santri guys. Se-Indonesia member-member pantom chapter gediri hanya siarah ke makam Sunan Giri atau Raden Baku guys. Acara berikutnya member-member pantom chapter gediri menuju ke makam Sunan Gersik yang ada di Pajiran Lamongan. Perlu diketahui bahwa Sunan Gersik terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan ahli dalam mengelola ekonomi dan mempunyai bekal ilmu pengetahuan serta agama guys. Inilah guys member-member pantom chapter gediri sudah memasuki lokasi wisata religius Sunan Derajat. Setelah member-member pantom chapter gediri mengirim doa kepada Sunan Derajat Lamongan, member-member pantom chapter gediri didatangi oleh ketua pantom chapter Lamborghini yaitu Om Suprianto. Inilah guys Om Suprianto ketua pantom chapter Lamborghini dan Om Yuli ketua pantom chapter gediri guys. setelah selesai siarah kemakam Sunan Derajat member-member pantom gediri ini guys diajak oleh ketua pantom chapter Lamborghini untuk singgah sebentar ke rumah Om Suprianto untuk istirahat dan makan siang bersama-sama sebelum melakukan perjalanan lagi wisata religi Wali Lima Jawa Timur guys. Lanjut break Semongko Member-member pantom chapter gediri sudah sampai di rumah ketua pantom chapter Lamborghini Om Suprianto guys. Bisa dilihat guys inilah persaudaraan nyata dari member-member pantom sangat akrab sekali biarpun berbeda chapter guys. inilah guys acara makan siang yang sudah disediakan oleh Om Suprianto yang menjamu member-member pantom chapter kediri yang wisata religius Wali Lima Jawa Timur guys. Oke guys setelah selesai acara makan siang dilanjutkan dengan foto bersama-sama member-member pantom chapter kediri dengan Om Suprianto untuk kenang-kenangan guys. Setelah selesai acara foto-foto bersama dan berpampitan dengan Om Suprianto maka member-member pantom chapter kediri melanjutkan perjalanan wisata religius ke Makam Sunan Bonang Tuban guys. Perjalanan menuju wisata religius Makam Sunan Bonang diperlukan waktu sekitar 2 jam sampai lokasi di Sunan Bonang itu guys. Inilah guys member-member pantom chapter kediri lagi mengisi solar dan sholat asar sebentar guys. Mantap Paul member-member pantom chapter kediri masuk lokasi wisata religius Sunan Bonang sekitar jam 7 malam dan suasanya di wisata religius Sunan Bonang masih rame guys. Perlu diketahui oleh member-member pantom chapter kediri Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang mempunyai penguasaan ilmu tinggi seperti tasawuf sasta arsitektur ilmu fikih ilmu kebatian dan seni beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila member-member pantom chapter kediri siarah kemakam wali lima jatim meyakini bahwa dengan memberikan doa dan membaca Al-Quran di makam-makam wali lima jawa timur dan mendekatkan diri dengan para ulama dan para wali Allah termasuk yang sudah wafat dapat menjadi karomah ataupun berantara tergapunya doa-doa mereka guys oke guys apabila video ini bermanfaat dan menghibur jangan lupa like, subscribe, komen, share dan tekan bell-nya di pojok kanan bawah yang berlogo mobil painter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh